Intro Assalamualaikum Sobat Bediler Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Ung Cis di channel Grocer Senapan Angin Intro Halo Sobat Bediler Yang selalu dirahmati Allah Semoga kabar anda hari ini baik-baik saja Dan tentunya saya selalu tidak lupa Untuk selalu mendoakan kepada semua sahabat saya Tentunya semua Sobat Bediler Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dilimpahkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Dan tidak lupa selalu dipanjangkan umurnya Oleh Allah SWT Amin Dan yang jelas tentunya Saya juga Jadi seperti yang saya ingin menjelaskan Oke Kali ini saya akan menjelaskan sedikit Tentang spek-spek atau bawaan apa saja Atau kelengkapan apa saja Yang dibawa dari senapan PCP Ruger Classic Black Army Nah untuk coraknya sendiri Ini adalah kamuflase Krem coklat Ini adalah kamuflase Daun kering Oke lanjut Kali ini saya akan menjelaskan Dari laras dulu Nah untuk larasnya ini Untuk panjangnya itu Tidak sama seperti senapan yang biasanya Kalau senapan yang biasanya itu Biasanya untuk panjangnya sendiri Itu standarnya biasanya di 60 cm Nah untuk Laras dari Ruger ini sendiri Itu mempunyai panjang lebih panjang Nah jadi di panjangnya itu 65 cm Jadi untuk laras yang lebih panjang itu Untuk akurasinya yang jelas Lebih bagus Nah untuk bahannya sendiri itu Berbahan baja pilihan Nah jadi berbahan baja pilihan Untuk OD larasnya itu adalah OD 9 Nah disini itu sudah dilengkapi dengan serombong OD 19 Nah terus Untuk alurnya sendiri Untuk alur dari larasnya ini mempunyai alur 12 atau 12 putaran Terus di bagian ujung untuk larasnya itu Sudah dilengkapi dengan nepel Nah untuk nepel sendiri itu sebenarnya apa Untuk nepel itu adalah pengaman Dread dari laras Anda Nah jadi menghindarkan dari kerak Atau goresan atau luka Di dread yang Dread laras atau dread peredam Anda Jadi biasanya untuk peredam pun itu juga Untuk dread itu juga mempengaruhi untuk Presisi dari Peredamnya sendiri Oke lanjut Ke Tabung Nah Untuk tabungnya ini Ini berbahan kuningan Untuk OD nya itu adalah OD 25 Nah untuk ketebalan dari Tabungnya sendiri itu 2,5 Jadi untuk tabungnya itu ketebalannya 2,5 mili Terus di bagian depannya Itu sudah dilengkapi dengan manometer Untuk manometernya sendiri itu Untuk kegunaannya itu Apa tuh Untuk manometer itu kegunaannya adalah Memudahkan kita melihat tekanan angin Yang masih ada Di tabung saat kita berburu Dan juga melihat tekanan angin Yang sudah masuk di tabung Saat kita memompah Atau mengisi angin di senapan Jadi Kalau berburu itu biasanya ada yang Tidak memiliki manometer Dan juga ada yang menggunakan manometer Nah manometer sendiri itu Untuk kalian yang suka berburu Di hutan Atau di Yang jelas di alam Di alam liar Maksudnya Nek jobo Nggak nenggun Tempat tertutup Nah itu kalian yang jelas itu Untuk berburu kita Bisa melihat Angin yang masih ada di tabung Jadi menak nih sampean Nah jadi Kalau bisa senapan itu pun Juga jangan sampe Untuk anginnya itu habis Tak tersisa Nah jadi Itu juga mempengaruhi Untuk keawetan dari tabung anda Biasanya Lekomoh kulino kentean Angin Itu juga Nggak bagus buat Senapan anda Jadi kalau bisa Jangan sampe Angin itu habis Makanya Untuk kelebihan Yang sudah dikasih Manometer Itu adalah kita Bisa melihat Tekanan angin yang masih ada Di tabung Terus Lanjut ke Tampungannya Untuk ketampungan Anginnya sendiri Itu di 3000 PSI Untuk Pengisian maksimal Jadi untuk memompanya itu Maksimalnya itu Di 3000 PSI Nah diingat-ingat Untuk maksimalnya itu Di 3000 PSI Untuk pengisian amannya Atau kalian Pengisian Aman Itu di 2700 PSI Terus Lanjut Lanjut ke Popor Nah kita lanjut ke Popor dulu Nah untuk Popornya ini Ini Untuk coraknya itu Adalah Kamuflase Untuk modelnya itu Daun Daun kering Nah jadi Kamuflase itu sangat banyak sekali Ada yang kamuflase Daun hijau Ada yang kamuflase Daun kering Nah jadi ini adalah Daun kering Model daun kering Terus ada yang kamuflase Gamu hitam Jadi Semua senapan Itu mempunyai fitur Tersendiri Mempunyai corak Tersendiri Dan kegunaannya itu Juga Sendiri-sendiri Jadi kalau Model corak Gamuflase Yang coklat Atau daun kering Itu saat Kalian berburu Itu juga Kalau bisa Kita menyeimbangkan Atau Menyesuaikan Saat kita berburu Kita harus di tempat-tempat Yang kalau bisa Itu Yang bisa Sesuai dengan Corak Senapan anda Atau Corak dari Popornya sendiri Jadi jenis kamuflase Lekis Madak Amper Benkak Nah Terus Untuk Ke Chambernya Untuk chambernya Ini Model Ruger Atau Luger Untuk Pengisian Mimisnya Untuk sistem Pengisiannya Mimis Itu sudah Marauder Jadi Marauder itu Yang bagaimana Marauder itu Yang sudah Bisa Menggunakan Yang single Shoot Atau Kita mengisi Dengan Satu-satu Mimis Manual Satu-satu Dan Sudah bisa Menggunakan Yang Magazin Jadi Untuk Kalian Yang suka Menggunakan Yang manual Single Shoot Kalian Bisa Memasang Yang Single Shoot Kalau Kalian Suka Yang Magazin Dengan Tampungan 14 Mimis Kalian Atau Yang 14 Rotary Kalian Bisa Mengganti Dengan Yang Magazin Yang 14 Rotary Berarti Kalau Kalian Suka Yang Single Shoot Bisa Dikanti Dengan Yang Single Shoot Untuk Kenyamanan Atau Penai Kupi Nah Itu Juga Tergantung Anda Sendiri Kalau Saya Itu Biasanya Suka Yang Single Shoot Kalau Sampan Wah Aku Senang Sing Magazin Untuk Senapan Ini Lebih Dipermudah Lagi Jadi Sudah Bisa Menggunakan Single Shoot Dan Juga Magazin Nah Terus Untuk Grendel Untuk Grendel Untuk Senapan PCP Ruger Klasik Ini Mempunyai Dua Grendel Atau Dua Speed Atau Dua Power Nah Ini Ini Ada Dua Speed Atau Dua Power Kita Lihat Untuk Satu Ini Dua Nah Terus Untuk Cara Mengokangnya Pun Juga Kalau Bisa Cara Mengokang Itu Untuk Kalian Kita Sama Sama Belajar Biasanya Kalau Yang Baru Atau Pemula Itu Dia Mengokang Dengan Power Yang Besar Biasanya Mengokang Langsung Ini Itu Bisa Di Dua Grendel Nah Jadi Kalau Bisa Cara Mengokang Yang Baik Itu Yang Bagaimana Untuk Cara Mengokang Yang Baik Itu Kita Cukup Satu Satu Nah Karena Untuk Powernya Senapan Ini Sudah Mempunyai Power Yang Sangat Besar Jadi Di Grendel Satu Pun Untuk FPS Itu Lebih Dari 800 FPS Untuk Grendel Duanya Itu Lebih Dari Seribu Jadi Bisa Di Seribu Seratus FPS Nah Terus Untuk Akurasi Lanjut Ke Akurasi Dari Senapan PCP Ruger Black Army Ini Nah Untuk Akurasi Dari Senapan Ini Itu Sebenarnya Bisa Digunakan Lebih Dari 50 Meter Nah Tapi Untuk Akurasi Yang Pas Saat Anda Berburu Itu Di Jarak Jarak Yang Pas Saja Karena Untuk Berburu Itu Juga Mempunyai Kendala Terutama Di Angin Dan Juga Di Tempat Anda Berburu Biasanya Lega Angin Yoh Opo Yoh Hujan Atau Cuaca Yang Jelas Untuk Akurasi Yang Pas Itu Di Jarak 30 Sampai 40 Meter Oke Lanjut Next Untuk Kaliber Dari Senapan Ini Sendiri Untuk Kaliber Senapan PCP Roger Black Army Ini Ini Adalah Kaliber 177 Atau Kaliber 4,5 Jadi Senapan Senapan Aman Di Indonesia Untuk Kalian Para Pemburu Atau Kalian Yang Suka Berolahraga Menggunakan Senapan Angin Untuk Senapan Yang Aman Itu Di Kaliber 4,5 Atau Kaliber 177 Nah Terus Untuk Harganya Sendiri Lanjut Ke Harga Dari Senapan PCP Roger Black Army Untuk Harga Satu Unit Senapan Ini Dibanderol Dengan Harga Itu 2.100.000 Nah Untuk 2.100.000 Itu Hanya Senapannya Saja Atau Unitnya Saja Jadi Harga Senapannya Itu Adalah 2.100.000 Lanjut Ke Bonus Bonusnya Nah Untuk Bonus-bonus Dari Senapan PCP Roger Black Army Ini Untuk Kalian Yang Membeli Cuma Unitnya Saja Itu Apakah Cuma Hanya Senapannya Saja Gak Ada Kelengkapan Lainnya Yang Jelas Untuk Senapan Ini Mempunyai Kelengkapan Untuk Senapannya Sudah Diberikan Kelengkapan Kelengkapan Antara Lain Ada Peredam Ada Tali Sandang Terus 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 Seper Pat Nya Juga Ada Bonus Mimis Nya Juga Ada Tas Nya Juga Ada STKS Nya Yang Jelas Sangat Banyak Sekali Gak Cuma Senapan Yang Jelas 2.100.000 Itu Kalian Sudah Mendapatkan Banyak Sekali Bonus Yang Akan Diberikan Apada Anda Nah Lanjut Ke Harga Selanjutnya Untuk Kalian Yang Menginginkan Lengkap Dengan Teleskop Nah Disini Juga Sudah Menyediakan Kelengkapannya Atau Aksesorisnya Antara Lain Ada Teleskop Nah Untuk Teleskop Itu Dengan Harga 400 Kalian Itu Sudah Bisa Membawa Pulang Atau Sudah Bisa Melengkapi Senapan Anda Dengan Teleskop Jenis River Itu 39 Kali 40 RGB Nah Jadi Seperti ini Nah Jadi Untuk Jenis Senapan Yang Seperti ini Itu Kalau Bisa Itu Kalian Itu Membeli Lengkap Dengan Teleskop Kenapa Karena Untuk Jenis-jenis Senapan Yang PCP Yang Terbaru Itu Biasanya Ada Yang Sudah Dilengkapi Dengan Pisir Depan Dan Belakang Atau Pisir Tengah Nah Juga Ada Yang Tidak Dilengkapi Dengan Pisir Depan Belakang Jadi Kalau Yang Dilengkapi Dengan Serombong Itu Kebanyakan Kebanyakan Itu Tidak Dilengkapi Dengan Pisir Depan Belakang Nah Untuk Harga Teleskopnya Itu 400 Jadi Ditambah Harga Senapannya Harga Senapannya Sendiri 2.100.000 Ditambah Dengan Teleskopnya Itu 400 Berarti 2.500.000 Itu Sudah Dengan Teleskopnya Next Ke Harga Pumpa Nah Untuk Kalian Yang Menginginkan Pumpanya Sekalian Apakah Disini Itu Menyediakan Sangat Lengkap Sekali Disini Sangat Lengkap Jadi Semuanya Ada Disini Jadi Untuk Pumpanya Itu Harganya 900.000 Atau Untuk Harga Full Set Itu Dikasih Harga 900.000 Itu Sudah Dikasih Pumpa PCP Sekalian Jadi 2.500.000 Ditambah 900 Itu Di 3.400.000 Itu Sudah Full Set Jadi Sudah Full Set Sudah Ada Senapan Sudah Ada Teleskop Sudah Ada Pumpanya Jadi Kalian Sudah Tinggal Menggunakan Senapan Tinggal Serowing Tinggal Digunakan Untuk Berburu Atau Berolah Oke Untuk Kelengkapan Dari Kelengkapan Atau Bonus-bonus Dari Senapanya Sendiri Itu Apa Saja Nah Untuk Peredam Disini Ada Peredam Napoleon N2 HW 100 Nah Ini Adalah Bonus Dari Senapan PCP Rugger Klasik Untuk Peredam Adalah Ini Napoleon Nah Juga Ada Magazin Ini adalah Magazin Dan Juga Singleshoot Nah Disini Untuk Bonus-Bonus Ada Magazin Ada Peredam Untuk Model Magazin Ini Dan Juga Singleshoot Terus Disini Juga Ada Spare Part Ini Ada Spare Part Ada Seal Nanti Apabila Ada Seal Yang Rusak Atau Aus Atau Yang Sudah Melarna Untuk Senapanya Sudah Diberikan Bonus Seperti Seal Yang Ada Di Dalam Jadi Untuk Seal Disini Itu Tidak Sama Jadi Kegunaannya Beda-beda Ada Yang Seal Yang Jelas Ini Adalah Spare Part Terus Ada Lagi Tali Sandang Untuk Tali Sandang Ini Jadi Bonus Itu Sangat Banyak Sekali Tidak Cuma Peredam Tali Sandang Antara Lain Juga Ada Bonus Mimis Untuk Tes Akurasi Jadi Untuk Mimis Kali Ini Tidak Ada Karena Untuk Mimis Sementara Disini Habis Karena Disini Kita Sebelum Dikirim Untuk Senapan Dites Akurasi Sebelum Dikirim Ke Tempat Anda Yang Memesan Di Grocer Senapan Terus Selanjut Ke Suratnya Atau STKS STKS Itu Adalah Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin Nah Ini Adalah STKS Jadi Nanti Ada Nama Anda Disini Jadi Pemiliknya Itu Adalah Panjenengan Terus Ada Apalagi Bonusnya Disini Juga Ada Tas Disini Adalah Tas Ini Adalah Bonus Tas Jadi Tas Ini Kegunaannya Sangat Banyak Sekali Jadi Untuk Kalian Yang Berangkat Berburu Berangkat Berburu Apalagi Dengan Jarak Yang Lumayan Jauh Jadi Senapan Ini Dikawo Kantul Kantul Biasanya Bahasanya Kantul Kantul Dikawo Ketok Senapan Jadi Lebih Baiki Senapan Ini Enek Tasir Kalau Berburu Itu Dikasih Senapan Jadi Disini Kalian Juga Dilengkapi Dengan Bonus Tasnya Juga Oke Lanjut Ke Teleskop Yang Harga 400 Dan Juga Pompa Yang Harga 900 Nah Untuk Teleskop Nya Disini Ada River Harga 400 Disini River 39 Kali 40 RGB Nah Disini Adalah Teleskop Nya Dengan Harga 400 Kalian Sudah Bisa Memiliki Teleskop River 39 Kali 40 RGB Terus Lanjut Ke Pompanya Nah Untuk Model Untuk Pompanya Ini Nah Untuk Kalau Kalian Yang Membeli Membeli Itu Dengan Pompa Saja Itu Juga Bisa Tapi Kalau Di Harga Full Set Lengkap Dengan Senapan Dan Teleskop Pompanya Ini Di Harga 900 Kalau Pompanya Saja Yang Jelas Harganya Tidak 900 Oke Lanjut Ke Aksesoris Atau Hodi Kamu Atau Baju Berburu Nah Yang Jelas Ini Adalah Produk Atau Produk Asli Dari Wayman Nah Oke Sobat Dealer Di Depan Saya Ini Sudah Ada Baju Kamu Atau Biasanya Sobat Dealer Itu Ngarani Juber Juber Itu Adalah Baju Berburu Baju Berbuka Puasa Jadi Baju Berburu Nah Untuk Yang Baju Yang Jelas Untuk Baju Kamunya Ini Dipakai Sangat Nyaman Sekali Adem Yang Jelas Untuk Coraknya Camoflasenya Sangat Keren Sekali Bahannya Adem Alus Dan Tidak Mudah Untuk Coraknya Atau Modelnya Ini Untuk Gambarnya Ini Camoflasenya Jelas Full Printing Jadi Tidak Mudah Rusak Tidak Mudah Pudar Nah Untuk Modelnya Seperti Ini Untuk Kalian Kita Gak Aku Jadi Set Saya Lebih Suka Memakai Corak Camoflasenya Yang Agak Agak Hijau Hijau Tua Karena Untuk Warnanya Itu Bisa Digunakan Di Berbagai Medan Terus Untuk Harganya Lanjut Ke Harga Dari Camoflasenya Yang Baju Ini Ini adalah Baju Hodi Untuk Harganya Itu Rp. 95.000 Saja Rp. 95.000 Itu Kalian Sudah Bisa Mendapatkan Baju Berburu Ini Yang Jelas Ini Adalah Produk Produk Asli Weyman Untuk Selanjutnya Disini Juga Ada Jaket Hodi Kamuflasenya Juga Ini Juga Produk Asli Dari Weyman Ini Produk Asli Dari Weyman Yang Jelas Untuk Jaket Itu Lebih Tebel Untuk Kainnya Lebih Tebel Untuk Kainnya Sangat Halus Sekali Untuk Coraknya Juga Full Printing Full Printing Tidak Mudah Luntur Juga Yang Jelas Digunakan Itu Yoga Pewanas Yoga Sumu Yang Jelas Ini Jaket Tapi Cukup Adem Digunakan Terus Juga Cukup Nyaman Sekali Karena Untuk Bahannya Itu Melar Dan Juga Dalamnya Itu Empuk Sekali Dalamnya Empuk Halus Empuk Nah Untuk Harganya Untuk Harganya Itu Cuma 125 Saja Biasanya Jaket Hodi Itu Lebih Dari 200 Ribu Nah Untuk Produk Women Ini Ini Produk Asli Atau Original Dari Women Yang Jelas Harganya Itu Sangat Ringan Sekali 125 Ribu Nah Oke Itu Tadi Adalah Spek Spek Sedikit Yang Ada Di Senapan PCP Ruger Black Army Dan Juga Harga Full Set Dan Juga Kelengkapan Dari Senapan Yang Dibawa Black Army PCP Ruger Black Army Ini Dan Juga Tadi Untuk Aksesorisnya Seperti Baju Kamu Dan Juga Jaget Kamuflase Nah Sekarang Lanjut Ke Cara Pembelian Atau Cara Pemesanan Nah Untuk Kalian Nanti Yang Menginginkan Senapan Jenis Ruger PCP Ruger Klasik Black Army Ini Nanti Kalian Bisa Langsung Chat Saja Ke CS Kami Di Bawah Ini Nanti Kalian Itu Bisa Tanya Tanya Ke CS Juga Bisa Tanya Tanya Dulu Ke CS Nanti Bisa Tanya Tanya Harganya Juga Bisa Nanti 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 Akan Dijawab Oleh CS Kami Nah Apabila Kalian Cocok Nanti Untuk Cara Pembayarannya Atau Cara Pembelian Nanti Cara Pelunasannya Nanti Bagaimana Untuk Cara Pembayaran Atau Pelunasannya Nanti Bisa Dengan Cara Transfer Lunas Nah Yang Jelas Untuk Kalian Yang Membayar Dengan Cara Transfer Lunas Itu Yang Jelas Lebih Mudah Lebih Murah Dan Juga Ada Harga Khusus Atau Harga Spesial Untuk Kalian Yang Membayar Dengan Cara Transfer Lunas Untuk Cara Yang Kedua Yaitu Dengan Cara CUD Yang Jelas Untuk CUD Untuk Biaya Pengirimannya Nanti Tergantung Jarak Jauh Dekatnya Lokasi Anda Yang Jelas Untuk Biaya Pengirimannya Kalau CUD Lebih Mahal Nah Terus Nanti Untuk Kalian Yang Masih Bingung Nanti Bisa Langsung Kembali Ke Chat Ke JS Kami Tadi Yang Jelas Untuk CUD Nanti Untuk Syarat Dan Ketentuannya Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Oleh JS Kami Oke Cukup Sekian Dari Saya Jika Ada Salah Kata Dari Saya Maaf Jika Jangan Lupa Like Share And Subscribe Di Channel Grosir Senapan Angin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras